Bagi orang yang mau meningkatkan kualitas ketidakbaikan orang ke kita tuh, itu sarana mujahadah, beneran. Dan dihina itu lebih efektif meningkatkan kualitas sabar dibanding dipuji. Om sudah merasakannya. Kadang-kadang jadi om mungkin ya. Waktu Allah menguji dengan dipuji-puji zaman dulu, wah gak selamat tuh. Waduh, bener-bener gak selamat. Kan darutah itu mulai 90 sampai 96, itu babak tauhid dasar ya. Ilmu dikit tapi seneng tau. 96, 97 sampai 2006, wah itu saat darutauhid bergeser karena dibuka dunia. Jadi darutauhid, terkenal, melimpah kekayaan, rusak tauhid. 2007, itu sampai 2000, kemarin berapa? 15-an itu babak ketiga, yaitu babak belur ya. Dihina, dicaci, dibuli, dipermalukan, dikucil, dikucilkan, dijatuhkan. Itu yang mengembalikan tauhid itu. Mudah-mudahan sekarang sudah babak tauhid yang lebih acek. Jelas sekali itu, melencengnya niat karena pujian itu cocok dengan nafsu, enak. Cacian gak cocok dengan nafsu. Tapi kalau mau meningkatkan kualitas mujahadah, itu. Dihina, dicaci, dipermalukan, gak punya uang, sakit, apa-apa yang gak enak. Sebetul itu, ya itu sarana mujahadah. Benar? Coba balap karung tunggal, tengah malam pakai karung putih. Enggak. Balap karung lawan teka, walaupun saudara juara umum dihina. Barap karung lawan petarung terbaik di dunia. Walaupun saudara paling bontor, tetapi berprestasi. Karena maksimum, enak. Hal gimana kalau ada teman yang sebel ke saya, syukuri. Satu, bukan kita yang sebel ke dia. Dua, orang yang sebel ke kita itu orang yang setia. Ingat terus kepada kita siang dan malam. Kita udah tidur, dia masih melek memikirkan kita. Hanya kita yang ada di hatimu. Kita gak punya waktu nyari kesalahan sendiri. Beliau seluruh waktunya. Hanya untukmu. Mencari kesalahanmu. Dengan tulus. Tanpa pamrih. Besoknya, beliau akan membeberkan kita lewat medsos dan sebagainya. Kita jadi tahu dengan mudah kekurangan kita. Atas jerih payah beliau. Mudah gitu, karena berbau kibah, pahala beliau dibayarkan ke kita. Kalau habis pahalanya, dosa kita dengan sukacita diangkut oleh beliau. Pengorbanan apalagi yang kau ragukan. Bukan dendam harusnya kita kirim bolu, gepuk, sate marangi kepada beliau. Karena beliau udah habis-habisan. Waktu, tenaga, pikiran, pahala. Apa ruginya bagi kita? Tidak ada. Keburukan orang itu tidak membahayakan kita. Yang pasti membahayakan kita adalah keburukan kita sendiri. Doakan kebaikan. Ya. Tidak rugi ya. Kan ada yang nanya, ah sakit hati enggak. Dulu dijelek-jelekin oleh infotainment. Enggak. Malah kasihan. Mereka dapat gaji dengan menjelekan orang lain. Mereka juga saudara kita. Tidak enggak. Udahlah, enggak ada waktu buat benci-bencian saudara sendiri. Setuju? Mending maafkan, doakan. Kalau perlu kirim sesuatu. Kalau kita ngirim sama orang baik, enggak aneh. Ngirim kepada orang yang biasa aja ke kita, itu bagus. Ngirim kepada orang yang berbuat jelek ke kita, top. Silaturahim kepada yang suka datang ke kita, enggak aneh. Silaturahim sama orang yang enggak mau datang ke kita. Yang paling berat kita lakukan, biasanya mujahadannya paling top untuk mengalahkan nafsu kita. Jadi sejujurnya, kekurangan dan kesalahan orang puladang bagi kita. Kalau ada orang yang marah-marah ke kita, lihat. Betapa buruknya pemarah. Takdir Allah, sekarang kita ketemu dengan pemarah. Selain kita menyadari ini takdir, pasti ada ikmahnya. Saya tahu, kalau marah-marah itu buruk. Saya tidak mau melakukan hal yang sama. Ada orang janji, enggak datang-datang, enggak ngasih tahu, enggak enak. Saya tidak mau janji ke orang dan saya melakukan perbuatan mengingkari janji saya. Jelasan diri ini? Jadi setiap keburukan orang ke kita itu pelajaran. Supaya kita tidak melakukan hal yang sama. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!